Aliansi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat gelar unjuk rasa di kantor Badan Pengawas Pemilu Polewali Mandar, Senin, 29 Januari 2024. Masa aksi yang berjumlah sekitar delapan orang ini sempat menyampaikan orasinya di halaman kantor. Mereka mendesak bawas lupolman untuk mengusut dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Ampas Sobar menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Kepala Kelurahan Manding beserta Kepala Lingkungannya. Masa aksi menyebut Kepala Kelurahan Manding ikut serta mengampanyekan salah satu peserta pemilu 2024. Ia menyebut Kepala Kelurahan ini ikut serta turun ke tengah-tengah masyarakat berkampanye. Bahkan meminta kepada masyarakatnya agar memilih salah satu dari peserta pemilu yang berencana duduk di bangku DPRD Kabupaten Polman. Hal itu, kata Irman merupakan suatu bentuk intervensi Kepala Kelurahan kepada masyarakatnya. Irman menyebut aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan terhadap bawas lupolman. Sebagai lembaga yang menangani pelanggaran pemilu mengusut tuntas kasus ini. Ampas Sobar membawa empat tuntutan, dua di antaranya disampaikan ke bawas lupolman. Tuntutan lainnya akan disampaikan ke pemerintah daerah polman dibagikan kepegawaian. Ada pun tuntutannya di bawas lupolman ialah mendesak Ketua Bawas Lupolman agar segera memproses laporan mengenai pelanggaran netralitas oleh Kepala Lurah Manding dan Kepala Lingkungannya. Mendesak Ketua Bawas Lupolman agar segera mengeluarkan surat rekomendasi sanksi pemberhentian terhadap Kepala Lurah Manding dan Kepala Lingkungannya atas pelanggaran yang dilakukan ke PJ Bupati Polman. Sementara itu jajaran kesekretariatan Bawas Lupolman menerima masa aksi untuk audiensi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masa aksi lantaran jajaran komisioner Bawas Lupolman sedang tidak berada di kantor. Mereka sedang mengikuti agenda di luar kantor, termasuk penertiban baliho oleh jajaran Bawas Lupolman. Kesekretariatan Bawas Lupolman menyebut dugaan pelanggaran Oknuma Esten ini telah berproses di Panwas Campolewali. Disebutkan dugaan pelanggaran itu juga sempat ditemukan oleh jajaran Panwas Campolewali. Termasuk akan memanggil Oknuma Esten dan masyarakat di Kelurahan Manding untuk dinintai keterangan klarifikasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.